Selamat datang di Garasi Seni Nah, di video kali ini Saya akan memberikan tutorial untuk membuat Kumis palsu dari Arnett Kalau kalian melanjutkan video ini, kalian wajib Subscribe, like, dan Tekan tanda lonceng untuk tetap berlangganan Di video saya Nah, ini nih contoh kumis yang akan kita Buat nanti Ini terbuat dari Arnett ya Biasanya kumis ini digunakan Untuk panggung Nah, sekarang mari kita Buat tutorialnya Nah, ini bahan-bahan untuk membuat Kumis palsu dari Arnett Yang pertama ada kain keras Kemudian Lem Saya menggunakan lem kastel Lengkap dengan sticknya Nanti kita pakai untuk menekan Kemudian gunting Dan yang terakhir Tentunya Arnett Biasanya kita menggunakan Dua Arnett Langkah yang pertama yang harus kita lakukan Yaitu membuat pola atau Bentuk kumis yang kita inginkan Pada kain keras ini Nah, disini saya sudah membuat Pola atau bentuk kumis yang saya inginkan Seperti ini Nah, ini sudah saya bentuk Kemudian kita siapkan Arnett Nah, di Arnett ini Ada karet Yang harus kita lepaskan Kedua karet ini harus kita lepaskan Caranya Kita harus memotong Kedua ujung karet ini Seperti ini Nah, ini harus kita potong Keduanya Ya, seperti ini ya Nah, kemudian Kita keluarkan karet yang ada Di dalam Arnett ini Usahakan Arnettnya jangan sampai robek Seperti ini Kita keluarkan pelan-pelan Sampai benar-benar habis Nah, keduanya kita keluarkan ya Aduh, ini lumayan susah ya Nah, ini kita keluarkan keduanya Nah, ini sudah bersih tanpa karet Kemudian Kita gabungkan menjadi satu Terus kita lipat Menjadi tiga bagian Tiga lipatan Nah, di sini saya menggunakan tiga lipatan Kalau mau lebih tebal Kalian bisa menggunakan empat lipatan Selanjutnya Kita isikan lem Di bagian pola kumis Yang sudah kita bentuk Kita isikan Di bagian atasnya saja Seperti ini Nah, isikan sampai merata Setelah bagian pola Kumis diisikan lem Kita sekarang potong Arnett Di bagian atasnya saja Sehingga bagian atasnya itu Terlihat datar Kemudian Kita isikan lem Di bagian atasnya saja Selanjutnya Kita tempel dengan stick ini Nah, cara penempelannya Kita cuma menekan Di bagian atasnya saja Nah, kalau sudah merekat dengan bagus Kita bisa memotong Bawahnya secukupnya Yang kita inginkan Seperti ini Kita potong sekarang Kita potong secukupnya saja dulu Sisanya kita bisa pakai lagi Terlebih dahulu Kita isikan lem juga Di atasnya Seperti ini Sama seperti yang tadi Kita ratakan dulu dengan lem Kemudian kita tempel lagi Nah, ini kita lakukan Sampai Pola kumis ini Atau bentuk kumis ini Betul-betul penuh Terisi Arnett Agar nanti hasilnya Lebih bagus ya Ini kita tekan-tekan dulu Ingat Tekannya cuma di bagian atas Nah, seperti itu Kita potong lagi Secukupnya Nah, kita percepat ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, untuk pemasangan arnetnya sudah selesai Sekarang kita bisa tekan-tekan lagi bagian atasnya Untuk memastikan Arnet dan pola kumisnya benar-benar merekat Nah, kita tekan-tekan terus ya Nah, kita tekan-tekan terus ya Kita tekan-tekan terus Di bagian atasnya Nah, seperti ini Kalau lemnya sudah terasa kering Kita angkat dari bagian pojok Agar nanti arnet dan polanya tidak terlepas Ini kita pelan-pelan ya Ini kita pelan-pelan ya angkatnya Ini lumayan susah loh Tuh, kita pelan-pelan aja untuk mengangkatnya Kita angkat pelan-pelan Kita gunakan Nah, bagian pola bawahnya seperti ini teman-teman Masih ada bulu-bulu yang lewat Nanti kita rapikan lagi sesuai pola yang sudah ada Nanti kita gunting lagi Kita tekan-tekan aja dulu Biar benar-benar merekat Kita rapikan di bagian depannya juga Kemudian sekarang Kita potong di bagian belakangnya Nah, ini Kita rapikan sesuai dengan pola Bulu-bulu yang keluar ini kita potong Kita rapikan sesuai dengan pola Nah, seperti ini Nah, ini sudah selesai Jadinya seperti ini Di atasnya sudah rapi Kita lihat dari depan Nah, kita tekan-tekan lagi di bagian atasnya Untuk memastikan Pola dengan bulu arnetnya itu merekat dengan baik Kita tekan-tekan dulu Nah, seperti ini Selanjutnya kita akan membentuk di bagian bawahnya Nah, ini kita bentuk dulu bagian bawahnya Kita bisa melihat dari depan Kita bentuk dari depan Potong bawahnya Sesuai pola yang sudah kita bentuk Kita potong rapi dulu Nanti kita rapikan lagi kanan-kirinya Nah, seperti ini Kita potong pelan-pelan di bagian bawahnya Oke, sudah selesai Nah, kita rapikan lagi ini yang lewat-lewat Seperti ini Nah, kita lihat Apakah sudah seimbang antara kanan dan kiri Kita lihat dari bagian belakang dulu Ini kita bisa lihat bagian belakangnya Belum seimbang dari kanan dan kiri Masih ada yang terlalu panjang Masih juga ada yang terlalu pendek Kita lihat lagi dari bagian depan Nah, ini sangat kelihatan ya Ini terlalu pendek Dan ini lumayan panjang Ini lumayan panjang Nah, cara memotongnya agar rapi Dan sama kita lipat menjadi satu Nah, sekarang kita rapikan bagian bawahnya Kalau sudah dilipat seperti ini Kita lebih gampang untuk mengukur bagian kanan dan kirinya Agar balance Nah, kita potong Sesuai keinginan kita Nah, ini bakalan lebih rapi jadinya Kalau dipat jadi satu gini Nah, kita lihat sekarang Ya, kita rapikan dulu bulunya Nah Ini bagian bawahnya sudah balance Sudah sama ya, kanan dan kiri Kemudian kita bisa rapikan lagi di bagian atasnya Biasanya ada yang lewat dari pola seperti ini Bagian ujungnya kita rapikan lagi Kita rapikan Agar nanti tidak mengganggu bentuk dari kumis ini Nah, bagian bawahnya kita rapikan lagi Karena masih ada bulu-bulu nakal yang keluar Nah, ini kita rapikan lagi Agar bentuk bawahnya lebih sempurna dan lebih rapi Kita rapikan lagi Nah, cara merapikannya bisa ditekan Terus dipotong Kita bisa melihat mana yang lewat Dari pola yang sudah ada Nah, ini sudah selesai ya Kita bisa lihat hasil akhirnya seperti ini Nah, untuk panjang bawahnya sekitar 11 cm Jika kalian mau lebih panjang atau lebih pendek Kalian bisa ukur sesuai kemauan kalian Nah, untuk pemasangannya Dianjurkan untuk menggunakan lem khusus Di sini saya menggunakan lem khusus make up Khusus kulit Tidak dianjurkan untuk menggunakan lem kastol Karena lem kastol dapat merusak atau membakar kulit kita Demikian tutorial video hari ini Jika bermanfaat, silakan like, subscribe Dan tekan tombol lonceng Untuk tetap berlangganan di channel Garasi Seni Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya